Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Solihin Di channel Solihin Project Alfala Selamat datang bagi pendatang baru Yang baru melihat Yang masih belum menjadi subscriber Di channel tercinta Di channelnya Solihin Project Alfala Oke guys Di video kali ini Kelanjutannya dari video sebelumnya Bisa cek link di atas Yang mana video sebelumnya Saya mereview dan unboxing Beberapa center Yang sudah ada depan saya ini Di video ini kelanjutannya Di kelanjutan video ini Di kelanjutan video ini Saya akan mengecek Cahaya centernya Seperti apa Cahaya center Dari beberapa center ini Jangan di skip Terus ditonton Dan jangan lupa Untuk ditekan tombol like Dan subscribe Dan komennya juga Coret-coret di kolom komentar Oke Oke Tanpa basa-basi Kita langsung Cek Cahaya Dari beberapa Center ini Saya akan Ambil Centernya Saja Disini Untuk Dustbooknya Akan saya Pinggirkan Singkirkan Oke Kita Di video kali ini Kita santai saja Teman-teman Disini Saya akan Urutkan Yang paling besar Sampai Yang terkecil Ini Oke Saya Atur Posisi Terlebih dahulu Oke Di video Di center Yang saya pegang Ini Yalah center Merk Fox Yang Modelnya itu Bounsor Atau besar Yang chargernya itu Ada di bagian Centernya Dan untuk Tombol on-off Shiftnya itu Ada di bagian Centernya Sini Nah Disini Untuk Modenya itu Ada mode Dua Ada dua Mode Ya teman-teman Mode redup Dan mode terang Dan Di Nomor dua Ya Dari Di nomor dua Center nomor dua Disini ada Center Miosa Yang Wattnya Wattnya itu 50 Watt Untuk Tombol on-off Ada disini Untuk warnanya disini Warna Seperti kemasan Seperti itu Di center nomor tiga Disini ada Center Merk Luby Ya Yang Bagi pecinta Luby Nah ini Merk Luby Tipe L2877L A21 Yang baterainya Litium Kapasitas 3600mAh Yang lumayan besar Untuk Baterainya Dan Di center nomor Empat Disini Ini ada Center kepala Merk Meval Yang mana Center kepala Ini Terkait dengan Chargernya Itu sudah Menyatu Dengan Center Ada disini Disini ada Lampu indikatornya Juga Dan Untuk Tombol on-off Disini Ialah Tombol on-off Yang modelnya Itu model Sledingan Untuk Modenya Disini ada Dua model Dan Disini Yang terakhir Ada center Fox Yang tipe VX22 Ya Centernya Modalnya Munyil Atau Kecil Nah Tapi Meskipun Kecil Ini Kecil-kecil Cabai Rawit Seri itu Ya Untuk Tombol on-off Ada Disini Dan Casannya Ini Beda Ya Casannya Beda Untuk Mode Disini Ada Berapa Mode Nanti Disini Saya akan Kasih Tahu Sekalian Saya Hidupkan Sebelum Saya Tes Cahayanya Saya akan Merubah Posisi Kameranya Terlebih Dahulu Jadi Mohon maaf Kalau Kameranya Itu Agak Bergencang Ya Teman-teman Oke Set Set Oke Ini Agak Saya Kedepankan Ya Teman-teman Kelihatan Ya Teman-teman Saya Atur Posisi Terlebih Dahulu Oke Sudah Center Fox Tipe GE 250 Center Miosa Center Luby Center Meval Center Fox Yang Tipe VX 22 22 Saya Akan Matikan Lampu Agar Cahaya Ke Cahayanya Itu Kelihatan Jelas Seperti Itu Oke Teman-teman Saya Akan Coba Disini Yang Pertama Yang Akan Saya Coba Yalah Center Fox Tipe GE 250 Itu Untuk Untuk Cahayanya Disini Cahaya Warna Putih Ya Ini Yang Mode Paling Terang Di Center Kedua Disini Ada Center Miosa Yang Watt Nya Itu 50 Watt Kalau Yang Ini Yang Sudah Hidup Ini 5 Watt Kalau Center Miosa Disini Ada Dua Mode Ialah Mode Redup Ini Mode Redup Dan Mode Terang Ini Mode Terang Untuk Warna Cahayanya Disini Warna Merah Warna Kuning Oke Terus Di Center Nomor Tiga Disini Ada Yalah Center Luby Ya Center Luby Yang Watt Nya Itu Yalah 25 Watt Ya 25 Watt Ya Teman Yang Center Luby Ini Yang Watt Yaitu 15 Watt Disini Ada Mode Redup Ada Mode Terang Senter Senter Nomor 4 Disini Ada Senter Kepala Merk Meval Yang Watt Nya Itu Yalah 20 Watt Disini Ada Mode Redup Mode Terang Ini Yang Paling Terang Yang Terakhir Disini Ada Senter Kepala Merk Fox Yang Tipenya VX 22 Disini Modenya Ada Mode Redup Dan Mode Terang Mode Kedap Pedip Dan Mode Terang Ini Yang Paling Terang Teman Oke Jadi Disini Sudah Saya Nyalakan Semua Terkait Dengan Senter Kepalanya Menurut Teman Teman Dari Beberapa Senter Kepala Ini Yang Paling Terang Itu Yang Mana Langsung Komentar Di Video Ini Kalau Menurut Saya Sendiri Teman Teman Yang Terang Itu Yang Paling Terang Ialah Nomor Satu Itu Kalau Dari Video Saya Ini Ini Yang Paling Terang Ialah Yang Ini Senter Fox GE Tipe GE 250 Nomor Dua Senter Lubi Ya Itu Ya Bisa Teman Teman Lihat Itu Yang Kedua Ialah Senter Kepala Merk Lubi Dan Ketiga Ialah Senter Miosa Dan Keempat Disini Ialah Senter Meval Yang Ini Yang Ini Teman Terus Yang Terakhir Ialah Senter Fox Fox Yang Dan Dari Sini Dari Video Saya Ini Mungkin Bisa Dijadikan Referensi Dalam Pembelian Senter Kepala Mungkin Ada Yang Minat Dari Beberapa Senter Yang Saya Review Itu Mungkin Bisa Jadikan Referensi Teman Teman Dalam Pembelian Senter Kepala Yang Pasti Teman Teman Kalau Yang Suka Senter Kepala Yang Ukurannya Itu Besar Teman Teman Bisa Pilih Yang Senter Kepala Merak Fox Yang Ukurannya Besar Kalau Teman Teman Ingin Punya Senter Yang Ukuran Senter Senter Sedang Dibilang Besar Tidak Besar Dibilang Kecil Tidak Kecil Itu Bisa Memilih Senter Meval Dan Senter Luby Dan Senter Meosa Kalau Teman Teman Pengen Pilih Senter Yang Kecil Mungkin Bisa Pilih Yang Paling Itu Yang Senter Nomor Lima Yalah Senter Fox Kalau Saya Senter Saya Lebih Suka Yang Senter Merak Luby Yang 15 Watt Karena Memang Kapasitas Saya Suka Yang Kapasitas Kapasitas Itu 3600 MAH Jadi Bisa Dibilang Awet Seperti Itu Kalau Dari Saya Sendiri Oke Jadi Seperti Itu Teman Teman Terkait Dengan Cek Cahaya Dari Center 5 Center Yalah Center Fox Miosa Luby Meval Dan Fox Yang Tipe VX22 Jangan lupa Untuk Comment Subscribe Dan Like Oke Teman Teman Mohon maaf Jika Ada Kesalahan Dalam Penjelasan Saya Terima Kasih Banyak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 변 Tipe Selamat Tipe Selamat Tipe